Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Are are boys, dulu dari Pak Raden Kembali lagi jumpa bersama Pak Raden di channel Pak Raden Panjang Ngetan Nah, Pak Raden mau membagi informasi Tadi di tunjungan klasa situasinya rame Ake wongwong sing belonco, kelambi anyar dan lebaran sing kurang limang dinol Nah, di tengah wabah dan ada pembatasan sosial berskala besar jilidwa yang dilakukan pemerintah Nampaknya mereka nggak ngobres itu Nggak ngereken aturan-aturan sudah ditabkan Tapi, ojo didelok ibunya Jadi, kondisi ini masyarakat ini mulai jenduk untuk oma Nah, seperti apa liputannya Pak Raden di tunjungan klasa Yuk, ayo didelok bareng-bareng Tapi sebelum itu, awak mau ojo alih rek Bulu Instagrammu Pak Raden di Ad channel underscore Pak Raden Dan halaman Facebook Ad channel Pak Raden Ya, terus sing, terus subscribe, subscribe Terus like, komentar, dan share video ini bermanfaat Dari pantauan Pak Raden di tunjungan klasa Ternyata masyarakat tidak mengobres pihak TV Ternyata ini, ada wongwong simpodo menuju TV Jadi, nantriannya sangat menukai Nah, mereka nantri untuk memasuki bilik sterilisasi Yang sudah dipemerintahkan pihak manajemen keuntungan klasa Awamu bisa diterapkan pihak manajemen keuntungan klasa Ini diterapkan dengan jenderal Kalau melewati bilik sterilisasi ini Awamu akan dites suhu, suhu tubuh Melalui kamera yang disiapkan oleh manajemen tunjungan klasa Nah, monitor itu menunjukkan suhu panasmu Diterapkan warna, warna kuning itu normal Seperti itu merah atau jingga, itu tidak normal suhu Dan itu ada angka yang menunjukkan suhu 36,5 Ini 38, awakmu pasti dikongkong mulai atau dikongkong balik maneka oleh menggunakan tunjungan klasa Dan ini adalah kamera Kamera ini ada telur, jadi titik-titik itu ada telur Ada deteksi suhu tubuh, panas, dan ada deteksi dianek Tunjungan klasa posisi ini seperti ini, ramai, lumayan ramai Nah, setelah awakmu menggunakan matahari Tentunya awakmu dites suhu juga, termoga Nah, kondisi ini lumayan ramai Jadi mereka tetap menunjukkan ke Joklambi, ke Joklambi, Lebaran Meskipun Lebaran kurang 5 hari lagi Padahal Riyo-Yok kan kak oleh Nandiri dan kak oleh Salaman Tapi mereka tetap antusias untuk membeli baju Lebaran baru Setelah itu, saya mau lihat video Pak Raden yang tahu di tunjungan klasa Surabaya Terutama di matahari, matahari yang akan berbicara berklamin ternyata nih gak sepi-sepi temen sih nah ini Pak Raden sedikit komentar ya untuk pemerintah yuk menarang tempat-tempat beribadah tempat beribadah untuk melakukan beribadah jadi kalau memang mau dibuka dengan protokol kesehatan yang menggunakan masker disemprot disinfektan untuk masuk terus melakukan tes huhu alangkah baiknya tempat-tempat lainnya seperti pasar kodam pasar-pasar lain ini di miliar rame itu kudu dilakukan Koyok Uno dan perekonomian juga macet ini perekonomian macet Corona gak berkurang cangkruk memang dibatasi memang cangkruan mungkin gak penting ya menurut Pak Raden tapi itu kan juga apa gainu nambah perekonomian warkop-warkop yang ada di Surabaya terus restoran-restoran itu akhirnya di PHK pekerjaan-karyan witer-witer itu gara-gara pendapatan restoran itu menurun atau sing jokong-jokong warung kopi akhirnya gulung tiga poyongono nah pemerintah tempat pilih kasih lah jadi alangkah baiknya untuk tempat-tempat beribadah tetap dilakukan boleh dilakukan dengan protokol kesehatan yang disesuaikan oleh apa pemerintah ya wes ngonoke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh harga terus informasi salam panjangnya sub indo by broth3rmax